Halo Sobat Kampus, seminar parenting yang bertemakan, manajemen konflik, dan pentingnya pengelolaan emosi anak versus emosi orang tua, menjadi salah satu rangkaian acara di Senatalis ke-38 Untirta. Acara ini berlangsung pada hari Kamis 10 Oktober 2019 yang bertempat di Auditorium Gedung B Kampus A Untirta. Acara ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Pejabat-Pejabat di lingkungan Untirta. Berikut tanggapan salah satu peserta seminar parenting. Bagi saya penampak pengetahuan ya, untuk keluarga saya juga, bagaimana mengatasi konflik yang ada di keluarga. Dan kesan-pesannya mengikuti seminar parenting ini apa? Manfaatnya dan kesan-pesannya baik, tidak monoton, terus enjoy aja. Mengasuh dan merawat anak tidaklah mudah untuk orang tua. Karena itu, parenting education adalah metode yang tepat bagi orang tua dalam pembentukan karakter anak. Seperti halnya seminar parenting yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Untirta, berikut tanggapan dari Ketua Dharma Wanita Untirta. Ini rangkaian Wisnotalis yang ketiga berapa diinisiasi oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita. Kebetulan saya Ketua Dharma Wanita, karena ya Ibu-Ibu menginginkan bahwa keluarga kita ini nanti ingin mendidih anak yang berahlak mulia. Tujuannya itu sangat mulia sekali ya, bahwa dalam perkawinan itu kan dianggap bahwa ada yang menanggap bahwa perkawinan itu menakutkan, bahwa perkawinan itu sesuatu hal yang ditakuti ya. Padahal kalau kita tahu niatnya perkawinan itu adalah ibadah. Alhamdulillah ya, semua bilang positif, bagus, pematerinya, ibu-ibu dan wanita juga alhamdulillah. Nah Sobat Kampus, itu tadi informasi mengenai Seminar Parenting rangkaian Lis Natalis ke-38 Untirta, tim Liputan melaporkan untuk Untirta TV.